Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel pelosote nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara mengatasi notifikasi panggilan masuk whatsapp tidak muncul di layar atas seperti ini atau notifikasi panggilan masuk tidak muncul saat ada panggilan masuk whatsapp ya kecuali kita membuka aplikasi whatsappnya langsung seperti itu nah untuk teman-teman pengguna whatsapp yang mungkin mengalami kejadian berikut yang mungkin tidak sengaja menyentuh tombol pengaturan lain di whatsapp yang mungkin menyebabkan notifikasi whatsapp atau notifikasi panggilan whatsapp tidak muncul maka bisa menyemak tips dari saya ini agar notifikasi panggilan whatsapp masuk lagi ya teman-teman nah langsung saja kita masuk ke tutorialnya teman-teman pertama masuk ke menu hp kita kemudian cari aplikasi pengaturan di hp kita nah kemudian kalian cari saja yaitu menu aplikasi atau manajemen aplikasi atau manajemen aplikasi di hp lainnya intinya sama kita membuka yaitu settingan aplikasi seperti ini nah jika sudah muncul seperti ini yaitu sebuah aplikasi yang telah terinstall di hp kita semuanya kita cari yaitu aplikasi whatsappnya ya teman-teman kemudian kalian klik kemudian disini nanti akan ada menu yaitu notifikasi kita add notifikasi atau pemberitahuan ya seperti ini ya nah kita kalian klik saja nah kemudian disini kalian checklist seperti ini ya teman-teman biasanya nanti tampilan notifikasinya seperti ini ya karena terjadi kesalahan karena tadi saya sudah menyeting ya teman-teman nah maka kalian checklist seperti ini agar notifikasinya sudah muncul seperti ini nah jika belum masih ada yang mati seperti ini ya maka kalian aktifkan saja ya notifikasi panggilan atau apapun ya kita cari nah rewet chat tampilan nah ini seperti ini ini akan ada banyak sekali notifikasi nah biasanya notifikasi panggilan akan mati seperti ini nah kalian checklist saja agar hidup nah seperti itu teman-teman ya nah jadi setelah ini maka akan jika ada panggilan masuk dari aplikasi whatsapp maka akan langsung tampil di notifikasi atas seperti itu ya teman-teman nah jadi sekian tips dari saya semoga trik ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat mencoba jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh